Bapak dan Ibu dosen di mana pun berada, selamat datang di channel kami, dosen pedia, media informasi dosen dalam dunia akademik. Langsung saja pada video kali ini kita akan membahas cara untuk meng-input bukti ajar PKD SISTER tahun 2023 berdasarkan update aplikasi SISTER pada tanggal 29 Januari 2023. Pada update tersebut, SISTER menghilangkan menu untuk upload dokumen dan digantikan dengan upload dokumen dalam bentuk link yang bisa dibagikan secara terbuka. Untuk tutorialnya langsung saja kita login ke aplikasi SISTER kita masing-masing. Kita login menggunakan akun dosen ke aplikasi SISTER. Kemudian kita masuk ke menu PKD, kita klik recap kegiatan dan kita langsung melakukan pengisian PKD. Oke, disini update-nya adalah pada pelaksanaan pendidikan itu menu upload dokumen seperti sebelumnya sudah dihilangkan setampilan saat ini. Di mana menu upload dokumen sudah dihilangkan. Jadi caranya dokumen pendukung kita harus simpan dalam penyimpanan cloud. Saya disini menggunakan aplikasi Google Drive. Jadi kita upload dulu dokumen pendukungnya di Google Drive. Kemudian setelah selesai, kita langsung lakukan menu klik kanan, dapatkan link. Kemudian link dokumennya kita ubah akses umumnya dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian salin link dan selesai. Kemudian kita kembali ke layanan PKD tadi di SISTER. Kita isikan nama dokumen, kemudian keterangan. Selanjutnya kita isikan danis dokumen. Sek pilih, bisa kita pilih lainnya. Selanjutnya kita klik tautan dokumen dan kita tekan paste pada menu tersebut dan tekan timpan dokumen. Dan sudah berubah tampilannya menjadi bukti ajar untuk verifikasi atau bertanda biru seperti ini. Nah itu saja untuk cara mengupload bukti dokumen di SISTER versi 29 Januari 2023. Semoga bermanfaat dan silahkan bagikan video ini. Tekan tombol like dan subscribe untuk Bapak Ibu yang baru bertemu dengan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.